Siapa di sini yang kangen dengan Retno Marsudi? Setelah purna tugas dari Menteri Luar Negeri, wanita kelahiran 27 November 1962 ini lagi disibukan dengan agendanya di PBB. Tepatnya sebagai utusan khusus sejen PBB untuk air. Dalam unggahan video di Instagram, Retno tampak membagikan momen kegiatannya sebagai utusan khusus PBB. Ia menceritakan bahwa dirinya baru saja melakukan pertemuan pertama dalam perannya sebagai utusan khusus sekretaris jeneral PBB untuk air. Pertemuan itu berlangsung pada Senin 4 November 2024 di New York, Amerika Serikat. Pertemuan ini juga dihadiri oleh 36 anggota utusan khusus PBB untuk air bersama dengan 48 mitra dan negara-negara kunci. Kemudian di unggahan video selanjutnya, Retno juga menceritakan kegiatan berikutnya usai melakukan pertemuan sebagai utusan khusus sekretaris jeneral PBB untuk air. Retno menulis bahwa dirinya juga mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah perwakilan negara dan organisasi internasional. Seperti Mesir, Senegal, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB, Global Compact PBB, Swiss, Rusia, hingga Singapura. Retno Marsudi secara resmi memulai tugas sebagai utusan khusus sekretaris jeneral PBB, Antonio Guterres, untuk urusan air pada 1 November 2024. Penunjukan Retno membuatnya menjadi orang Indonesia pertama yang ditunjuk sebagai utusan khusus sekretaris jeneral PBB. Sejumlah tugas yang akan dilakukan Retno sebagai utusan khusus sekretaris jeneral PBB, diantaranya adalah memperkuat kemitraan dan upaya bersama untuk memajukan agenda air dunia, termasuk menindaklanjuti hasil UN Water Conference 2023. Selain itu, ia bertugas meningkatkan kerjasama dunia dan sinergi antara proses internasional dalam mendukung target air internasional, termasuk SDG-6 dari tujuan pembangunan berkelanjutan 2030. Retno juga diberi amanah untuk memperjuangkan masalah air, supaya menjadi agenda politik utama baik di dalam maupun luar PBB, serta memobilisasi aksi dan sumber pendanaan guna menangani krisis air dunia dan mendorong pemenuhan target dunia terkait air.